Pada perayaan Hari Raya Idul Adha Tahun ini, penyanyi dandut Dewi Persik kembali berkurban. Dewi Persik memilih untuk menyembeli hewan kurban miliknya di rumah, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lantaran Dewi Persik tidak mau peristiwa tahun lalu terulang kembali hingga merepotkan banyak pihak. Tahun lalu kan ada masalah, sekarang ini aku enggak kepingin ngerepotin, ya sudah aku di rumah aja, gimana caranya di halaman rumahku tetap bisa masuk ini sapi, beber Dewi Persik, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, 17 Juni 2024. Dewi Persik kemudian juga ikut menyaksikan secara langsung proses penyembelihan hewan kurbannya. Wanita yang akrab di Sapa DP ini pun mengaku lega dan bersyukur, karena tahun ini dirinya bisa kembali berkurban. Total ada tiga ekor sapi dan satu ekor kambing yang dikurbankan Dewi Persik. Alhamdulillah lega, mudah-mudahan bisa segera nyampai di sana diterima oleh Allah SWT ala ibadahnya, di sini tadi disaksikan juga sama teman-teman, ungkapnya. Total ada tiga sapi untuk eyang, mami, papi dan yang di sini aku. Ada juga kambing buat Gabriel anakku. Intinya untuk atas nama keluarga pribadi ya empat, hewan kurban, jelas DP. Lebih lanjut, kekasih Ruli ini kemudian mengungkapkan harapannya di idul ada tahun ini. Ini kalau ngomong harapan ya pasti kebaikan, karenakan kalau misalkan kita membagikan atau memberikan rezeki banyak dapatnya juga banyak, harapannya yang mudah-mudahan timbal baliknya dari Allah itu pasti luar biasa, ujar DP. Bagi Dewi Persik, berkurban merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan lantaran telah dicukupkan rezekinya. Pokoknya Alhamdulillah dinikmati, masih dapat rezeki dari Allah, masih bisa berbagi, karena memang sebagian rezeki kita kan haknya mereka, ujar DP. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.